Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dari bacaan kita di kitab Bulugul Maram dan kita masih di kitabul Jami' ya babu tarhib min masawi il akhlak ya sebuah bab terkait tentang peringatan terhadap akhlak yang buruk dan tentunya sebagai mengingat kita kembali di hadis-hadis yang sebelumnya kita baca diantara min masawi il akhlak yaitu akhlak yang buruk dan tercelah di sisi Allah pertama diingatkan oleh mu'alif terkait tentang sifat hasad kemudian diingatkan beliau juga terkait tentang sifat yang kedua yang disebutkan oleh beliau adalah masalah zalim ya kemudian pelit kemudian mudah marah dan kemudian riak dan kali ini kita akan melanjutkan sifat berikutnya di hadis atau di kitab babu tarhib min masawi il akhlak hari ini insya Allah kita baca seperti biasa وَقَلَا مُعَلِفْ رَحِيمَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُلُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَىٰ وَسَلَمْ آيَةُ الْمُنَافِكِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَدَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أْتُمِنَ خَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهُ وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ إِبْنِ أَمْرٍ وَإِذَا خَاسَ مَحْ فَجَرَةَ Kata Mu'alif, semoga Allah merahmati beliau dari sahabat Nabi Abu Hurairah, semoga Allah meridahinya dia berkata, Nabi SAW bersabda ayatul munafiki ثَلَاثٌ ya, tanda orang munafik itu ada tiga إِذَا حَدَّثَ كَدَابَ jika dia berbicara berdustah وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ dan apabila berjanji dia khianati atau dia inkari janji tersebut وَإِذَا أْتُمِنَ خَانَ dan apabila diberi amanah dia khianati مَتَفَقٌ عَلَيْهِ حَدِيثُ فِي مَأْخَرَجَهُ الْبُخَارِ dan dari riwayat sama Bukhari dan Muslim tapi dari hadisnya dari sahabat Abdullah ibn Amr mengatakan dan apabila bermusuhan atau bersengketah dia melakukan perbuatan fujur iaitu keluar dari jalan kebenaran Saudara dan sahabat yang kami muliakan hadis yang tadi baru saja kita baca dimana Nabi SAW menyebutkan satu sifat yang mesti dan harus kita perhatikan dan hadis ini berbicara tentang masalah nifak dan tentu nifak ini salah satu diantara sifat yang tercelah dan tentu hadis ini berbicara tentang sifat nifak yang itu sifat nifak al-asgoreh, nifak al-amali kita faham bahwasannya nifak sahabat dan saudara ku yang kami muliakan adalah satu hal yang mesti dan harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimahnya nifak disebutkan oleh para ulama kita disana ada dua penjelasan terkait tentang nifak nifak pertama disebutkan adalah nifak al-akbar nifak yang besar menampakkan keimanan kepada Allah kepada malaikat kepada kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasul Allah dan hari akhir tetapi batinnya mengingkari akan hal itu semuanya itulah nifak yang disebut oleh para ulama adalah nifakul i'tiqadi batin keimanannya itu kufur kepada Allah kepada hari akhir kepada kitab-kitab Allah dan kepada Rasul-Rasul kepada malaikat-malaikat Allah tetapi zahir dia menampakkan keislamannya keimanannya kepada Allah dan ini dimana Allah subhanahu wa ta'ala nazal al-Quran bidhami ahlihi dimana Allah subhanahu wa ta'ala turunkan al-Quran yang mencelah pelaku-pelaku orang-orang munafik ini bahkan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan kekufuran mereka bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menghukum pelaku-pelaku munafik al-akbar ini dengan diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala neraka yang paling paling bawah maka oleh karenanya sahabat dan saudaraku yang kami muliakan bahwa orang-orang munafik ini disebutkan oleh para ulama yang tadi kita katakan adalah nifakul akbar nifakul akbar dan Allah subhanahu wa ta'ala mencelah ya mencelah mereka dan bahkan wal-i'adhu billah mereka tempat ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang begitu ya bawah ya dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala yang paling bawah dan tentu kepada kita semua bahwa Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang pencelahan kepada orang-orang munafik ini ya bahwa ha'ula'ul fawasik mereka itu adalah orang-orang perusaha fawasik bahkan Allah mengatakan innal munafikina fidarkil asfali minanau bahwa orang-orang munafik itu adalah tempatnya di neraka yang paling bawah dan ini tentu diantara nifak yang pertama yang disebut adalah nifakul akbar ya nifak besar dan pelakunya kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini terjadi di masa Nabi salallahu alaihi wasalam ya kita lihat banyak orang-orang munafik ya menampakkan batinnya batinnya kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada hari akhir dan kita-kita tetapi zahirnya mereka menampakkan Islam makanya kita melihat bagaimana Allah mensifati solat mereka ini dengan mengatakan waqamu kusalah dan mereka itu kalau melaksanakan solat dengan melaksanakan dengan keadaan mereka bermalas bahkan untuk mendapat pujian manusia makanya dalam hadis disebutkan oleh Nabi salallahu alaihi wasalam solat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik itu adalah solat ya isya dan solat subuh karena kita tahu bahwasannya solat isya dan solat subuh itu pelaksanaannya di malam hari sementara solat juhur solat asar dan solat maghrib mereka lakukan tetapi saat solat isya dan solat subuh karena waktunya di gelapan itu adalah solat yang paling berat mereka lakukan begitulah orang-orang munafikun dan ini adalah nifak yang pertama dan nifak yang kedua disebutkan oleh para ulama kita adalah nifakul amal dan ini yang disebutkan dari hadis yang tadi kita baca nifakul amal jadi seseorang itu menampakkan ya sebuah ya ciri-ciri dan tanda-tanda kalau dia adalah orang yang baik orang yang salih tetapi hakikatnya dia menyelisihinya maka oleh karenanya sahabat dan saudara-saudara yang terahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lihat ya bagaimana Nabi menyebutkan diantara ciri dan tanda-tanda munafik al-amal dalam hadis ini dan tentu inilah nifak yang asgar yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala sementara nifakul akbar yang membuat seseorang itu keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala maka oleh karenanya Allah mencelah mereka yang munafik al-i'tiqadih ya kemudian Allah tempatkan di neraka yang paling bawah dan tentu ini merupakan salah satu hal yang mesti dan harus kita fahami maka oleh karenanya disebutkan oleh para ulamak bahwa orang kufur dengan orang kafir dengan orang munafik itu lebih dahsyat orang munafik karena orang kafir itu dia tidak menyembunyikan keislamannya dia dia tampakkan kalau dia tidak beriman kepada Allah tapi kalau orang munafik dia selain kufur kepada Allah tetapi juga dia menyembunyikan atau bahkan dia menipu Allah subhanahu wa ta'ala baik saudaraku yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita di segmen berikutnya wallahu ta'ala alam disawabir selamat menikmati saudara dan sahabatku yang kami muliakan a'azani Allah wa'ayakum jami'ah sekali lagi bahwa mu'alif hadal kitab imam ibnu hajar al-askhalani rahimah allahu ta'ala menyebutkan di kitab beliau ini hadis yang tadi kita baca iaitu di antara sifat yang amat dan tercelah di sisi Allah dia adalah an-nifak dan namun hadis yang kita baca adalah bicara tentang nifak al-amali yaitu nifak askar karena nifak secara bahasa itu disebutkan oleh para ulama na'afakah yunafikun nifakan wa'amunafakatan wahwa makhudun minna nafiqa ya ahadu makharijil yarbu' bin min juhrihi yaitu salah satu lobang yang digunakan untuk keluar binatang yang namanya yarbu' fa'inahu idha tuliba min makhrajin haraba ilal akhar karena kalau seandainya dia ingin keluar dari satu yang lobang ini maka dia akan keluar dari lobang yang lain wakilah huwa min annafaq bahkan juga dikatakan secara bahasa nifak itu adalah datang dari annafaq yaitu yang tersembunyi asir buladi yustatarufi yaitu sesuatu yang tersembunyi tidak nampak dan ada pun secara istilah bahwa nifak itu adalah idharul islam wal khair dia menampakkan keislamannya dan kebaikan tetapi hakikatnya dia menyembunyikan kekufuran dan keburukan dalam dalam hatinya sumiyah bithalika dan oleh karena disebut dengan nifak li'annahu yadkhul kishar min babin wa yakhruju min hu min babin akhar ya dikatakan dia menampakkan islam dan kebaikan dan kemudian menyembunyikan kekufuran dan kemudian keburukan dikatakan seperti itu karena dia masuk dalam syariat Allah dari pintu yang satu dan kemudian dia keluar dari syariat Allah dari pintu yang yang lain makanya Allah katakan dalam Al-Quran orang munafik itu adalah al-fawasik makanya Allah mengatakan innal munafik inna humul fasikun jadi orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang yang punsa mereka orang-orang yang keluar dari syariat Allah bahkan Allah menjadikan orang-orang munafik ini lebih buruk daripada orang-orang kafir lebih buruk tempatnya kalau nanti di hari kiamat daripada orang-orang yang kafir Allah katakan dalam Al-Quran sesungguhnya orang-orang munafik itu Allah akan letakkan di neraka yang paling bawah dan ini menunjukkan bagaimana Allah meletakkan memberikan hukuman seburuk-buruk dari lebih buruk daripada orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena orang kafir itu dia tidak jelas nampak kekufurannya kepada Allah sementara orang munafik selain dia kufur kepada Allah kemudian dia menipu dan menyembunyikan dan ini sesuatu yang mesti dan harus kita perhatikan dan tadi sudah kita jelaskan bagaimana pembagian dan ini tentu yang mengeluarkan seseorang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala dimana imannya dia menyembunyikan keimanannya hatinya kufur kepada Allah kepada hari kiamat kitab kitab Allah dan Rasulnya tetapi dia menampakkan zahirnya bahwa dia beriman sama Allah subhanahu wa ta'ala dan ini terjadi di masa Nabi sallallahu alai wa sallam maka Allah celah orang-orang munafik tersebut dan ada pun yang kedua dan ini yang berkaitan tentang hadis kita yang hari ini kita akan baca Nabi sallallahu alai wa sallam menyebutkan diantara ayatul munafik diantara tanda munafik al-amal itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alai wa sallam berporos kepada sifat yang Nabi sebutkan dalam hadis ini artinya tanda-tanda orang munafik yang al-amali dalam perbuatannya itu bermuarah berpusat pada sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam artinya sifat yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam inilah muarah atau fondasi atau asas seseorang itu dikatakan al-munafiq maka salah satu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam disini iaitu apabila dia berbicara dia berdusta dan apabila berbicara janji maka dia mengingkari janji tersebut dan apabila diberikan amanah dia khianati dan di hadisnya Abdullah Ibni Amr dan apabila dia bermusuhan atau bersengketah dia melakukan sebuah perbuatan fajar maka disini sahabat dan saudaraku yang kami muliakan inilah yang disebut oleh Imam Ibnu Rajab Alhamdulillah mengatakan asas dan fondasi nifak al-amali yang itu nifak al-asgar yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala terjih ila al-hisal il-madkura fi hadihi al-hadith maka itu kembali kepada sifat-sifat yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam semisal juga dari hadisnya Abdullah Ibn Amr Nabi mengatakan ada sifat yang apabila seseorang memiliki sifat empat itu karena munafiqat maka dia dikatakan orang munafiq dan kalau seandainya salah satu diantara sifat-sifat dari nifak al-amali itu berarti dia memiliki sifat nifak tersebut maka dia telah mengantongi ciri sifat-sifat orang munafiq hatta sampai dia tinggalkan dan Nabi disebutkan apabila dia berbicara dia berdusta dan apabila dia berjanji dia ingkari dan apabila bermusuhan atau bersengketa dia melakukan kalimat fajar dari jalur kebenaran apabila diberi janji maka apabila dia diminta ahada gadara dia tipu perjanjian tersebut dan ini diantara sifat yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajan bahwa inilah sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi di hadis yang tadi kita baca itu adalah fondasi atau muara nifakul amali kiranya kita berlindung kepada Allah sifat-sifat tersebut nah kemudian beliau menyebutkan saudara yang terahmati oleh Allah sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi yang pertama nah disini disebutkan bahwa hakikatnya orang ini disebut dengan nifakul asrar atau nifakul amali karena hakikat yang disebutkan sifat-sifat tersebut hakikatnya orang tersebut adalah ya menampakkan atau dia menyemunyikan sesuatu yang di dalam hatinya beda dengan apa yang dia ucapkan ya tadi dikatakan oleh Nabi idha haddatha dia berbicara dia berdusta artinya ya di dalam hatinya ya dia sudah ya mengingkari dari apa yang ingin dia ucapkan ya mendustahkan dari apa yang dia ingin ucapkan dan inilah disebut dengan nifakul karena hatinya pada hakikatnya tidak sesuai dengan apa yang dia telah ucapkan maka Nabi mengatakan idha haddatha kedabah dan apabila dia berbicara dia berdusta padahal dusta itu sesuatu yang sifat yang amat buruk nilainya di sisi Allah S.W.T sampai-sampai Nabi mengatakan jauhi akan kalian yaitu dusta karena dusta itu akan menghantarkan kepada kita perbuatan perbuatan fujur dan perbuatan perbuatan fujur itu akan menghantarkan pelakunya kepada neraka Allah S.W.T kemudian yang kedua Nabi sebutkan dan apabila dia berjanji dia ingkari dan ini juga hakikannya orang tersebut sudah memiliki niat tidak mau untuk dia tepati janji tersebut artinya dia menyembunyikan sesuatu yang menyelesih dari apa yang dia tampakkan zahirnya hatinya pada hakikatnya dia tidak mau menempati janji yang telah dia buat janji-janji kepada saudara dan saudarinya hatinya sudah mengingkari itu tetapi dia lakukan zahirnya dia tampakkan seakan-akan dia ingin melaksanakan janji tersebut maka itu disebut dengan nifak maka oleh karenanya terkadang seseorang berjanji ya kemudian dia ya meyakini bahwasannya saya tidak akan melaksanakan janji yang telah saya sepakati dan ini lebih buruk seseorang yang sudah berjanji memang sudah niatnya dalam hati tidak mau dia tepati dan ini sangat buruk dari kalimat nabi yang mengatakan dan barang siapa yang berjanji maka dia telah ingkari akan tetapi ada sebagian orang yang berjanji dan niatnya dia memang akan apa namanya dia akan tepati janji tersebut tetapi ya ada beberapa hal yang mungkin yang menghalangi dia untuk tidak menempati janjinya atau sesuatu yang mungkin ada yang apa namanya ya ada sesuatu udur yang tidak bisa dia tepati makanya tidak termasuk di dalamnya dan ini tentu diantara hal yang mesti dan harus kita ketauhi bahwa ini tentu diantara hal yang mesti dan harus kita jauh dimana seseorang berjanji kemudian dia ingkari janji tersebut nah kemudian nabi s.a.w. menyebutkan setelahnya dan apabila diberi amanah dia dia ingkari dia ingkari amanah tersebut dan ini tentu salah satu hal yang mesti kita perhatikan berapa banyak orang hari ini diberikan amanah tapi tidak melaksanakan amanah tersebut dan ini sesuatu hal yang mesti dan harus menjadi koreksi buat kita semuanya dan kemudian yang keempat yang nabi sebutkan dalam hadis ini dan apabila bersengketa dia fajar yaitu melakukan perbuatan fujur semisal dia mendatangkan persaksian palsu atau bukti-bukti yang palsu semisal seseorang bersengketa di sebuah peristiwa katakanlah persengketaan masalah tanah atau apa saja namun seseorang tersebut saat bersengketa dia datangkan sebuah bukti-bukti yang itu diluar dari dari kebenaran itulah disebut dengan fajar dia melakukan melakukan perbuatan purgutan yang diluar dari jalan kebenaran dan ini tentu empat sifat yang nabi sebutkan adalah ayatul munafik tanda-tanda orang munafik al-amali baik saudara aku kita akan lanjutkan di segmen berikutnya wallahu ta'ala alam bisawabir selamat menikmati saudara aku yang kami muliakan rahimani warahimakum allahu jami'ah dari bacaan yang tadi kita baca dimana nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita semua ya empat sifat munafik al-amali ya dan kita tahu bahwasannya empat sifat yang tadi disebutkan hakikatnya dia adalah muara atau usul nifak al-amali ya muara dan asas nifak al-amali tersebut dan oleh karenanya disini mu'alif hadal kita memberikan sebuah fa'idah tahdiru min hadihil kadib til hadis dimana kita diingatkan untuk menjauhi dari perbuatan dusta dalam hadis ini wajuh dhalik dan salah satunya alasannya anna nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala dhalika min alamat nifak karena dusta itu nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebagai salah satu diantara tanda-tanda an-nifak muhadiran umatahu minhu dimana nabi mengingatkan umatnya akan hal tersebut yaitu dusta al-hadith an-nal-kadib muharam ala ayy surati kanat karena dusta itu diharamkan dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala apapun bentuk bentuknya fa'ayyankan suratuh fahuah kadib apapun bentuknya ingat dusta itu adalah sesuatu yang diharamkan dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka oleh karenanya saudara khairan rahmati oleh Allah kita tadi ingat masih nabi mengatakan dan kemudian diantara fa'idah juga yang disebutkan oleh mu'alif disini yaitu diharamkan untuk ingkar janji dan salah satunya karena itu merupakan tanda diantara tanda orang munafiq dan nabi di johir hadis ini menyebutkan mu'alif mengatakan tidak ada bedanya antara orang yang mengingkari janji itu ada mudoratnya atau tidak tetap dalam syari'at Allah secara konteksnya bahwa mengingkari janji itu tidak dibenarkan karena itu min ayatil munafik dan kemudian juga diantara fa'idah yang bisa kita ambil kemudian fa'idah yang berikutnya adalah diharamkan untuk kita khiyanat dan khiyanat itu adalah diantara sifat nifak yang sangat dahsyat dimana nabi s.a.w. mengatakan dan apabila diberi amanah dikhiyanati baik saat kita diberi amanah dititipkan sebuah apa namanya harta atau perkataan atau apa saja yang kita diberikan amanah untuk kita jaga ya semisal disebutkan oleh mu'alif disini baik itu yang bersifat tentang kehormatan seseorang atau alal mal atau yang dititipkan adalah amanah tersebut adalah harta benda wa'alal qawl atau yang kita dititipkan adalah perkataan sesuatu yang mesti dan harus kita jaga atau sesuatu yang diberi amanah untuk kita jaga dan apa fa'innahu maka dia termasuk orang-orang yang munafik artinya memiliki ciri orang-orang munafik atau dia telah memiliki sifat diantara sifat-sifat orang munafik boleh mengatakan contohnya misal seseorang menitipkan kepadanya sebuah dirham kemudian saat ingin ditagi dan sangat ingin diminta maka kemudian tidaklah seseorang tersebut kembalikan titipan tersebut dan jangan kita mengkhianati dari apa yang sudah menjadi titipan orang kepada kita semua nah kemudian juga diantara fa'idah yang bisa diambil dari hadis ini disebutkan oleh mu'alif adalah juga larangan terkait disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang mulia ini yaitu Nabi SAW mengatakan yaitu bersengketa dan kita melakukan perbuatan fujur yaitu melakukan apa namanya sesuatu yang diluar dari kebenaran ya tadi sudah kita contohkan misal ada orang bersengketa di sebuah persidangan kemudian salah satu diantara mereka mendatangkan sebuah bukti-bukti yang tidak benar dan ini disebutkan melakukan sebuah al-fajar saat dia bersengketa atau berbusuhan saudara ku yang kami muliakan tentu hadis yang baru saja kita baca Nabi mengingatkan kepada kita semua tentang sifat yang amat buruk yaitu nifak dan nifak yang disebut Nabi SAW dan hadis ini adalah nifakul amali yaitu nifak asgar yang tidak mengeluarkan seseorang dari dari agama Allah SWT akan tetapi dia adalah sebagai wasilah sarana yang bisa menyerumuskan kita kepada nifakul akbar maka oleh karenanya minta kita kepada Allah taufik agar kita jauhi dari setiap tindak tanduk perbuatan dan perkataan kita dari sifat-sifat yang Nabi disebutkan salah satunya berbicara dia berpustah dan yang kedua apabila berjanji dia ingkari dan apabila diberi amanah dia khianati dan apabila terjadi persengketaan atau permusuhan dia melakukan tindakan pujur atau melakukan tindakan-tindakan di luar kebenaran dan sekali lagi bahwa hadis ini saudara kira-rahmati Allah SWT menjelaskan sama kita dia lah asas dari empat yang tadi disebutkan empat sifat-sifat munafik itu adalah asas dan muarah kemunafikan al-amali atau nifak al-askar tersebut nah kemudian sutra kini rahmati oleh Allah SWT kemudian kemudian disini kalau kita melihat di dalam kitab Imam Ibn Rajab di kitab Jamil Ulum Wal-Hikam beliau menyebutkan bahwasannya sahabat sahabat-sahabat nabi itu sangat takut terhadap sifat nifak bahkan sahabat yang mulia Umar Ibn Khattab bertanya kepada sahabat yang lain iaitu Khudhaifah Ibn Yaman RA tentang dirinya tentang diri Umar Ibn Khattab kepada Khudhaifah bahkan disebutkan wasu'ila Abu Raja Al-Utaridi hal adraqta man adraqta min ashabi Muhammad SAW tidakkah engkau yang mendapati sahabat diantara sahabat-sahabat Muhammad SAW yaqshawna nifak mereka khawatir dan takut nifak faqalah na'am iya inni adraqtu minhum dihamdillah sesungguhnya aku dapatkan mereka dengan izin Allah dan Alhamdulillah sadaran hasanan hati yang begitu baik syajidan na'am syajidan na'am syajidan artinya benar-benar mereka khawatir dan benar-benar mereka khawatir akan nifak ini Semuanya itu khawatir dan takut sifat nifak ini atas diri-diri mereka bahkan disebutkan dari hasan tidak ada yang takut dari sifat nifak itu kecuali orang yang beriman dan tidak ada yang merasa aman dari sifat nifak itu kecuali orang munafik bayangkan sahabat dan saudara aku yang kami muliakan ini perkataan-perkataan para generasi terbaik kita dimana mereka sangat khawatir bahkan kita tahu bagaimana sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semisal dari Umar Ibn Khattab semisal sahabat-sahabat yang lain yang bertemu dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka semuanya khawatir akan nifak padahal mereka adalah orang yang hidup di menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wahyu yang selalu turun kepada mereka dan mereka faham akan wahyu yang sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namun kita lihat bagaimana khawatir dan takutnya mereka akan sifat nifak ini bahkan Allah ridai mereka radiyallahu ta'ala anhum wa radu'an Allah ridai kepada mereka dan mereka ridai kepada Allah dan Allah ridai kepada mereka dan artinya mereka telah mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan Allah pilih mereka untuk menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam membawa sebuah risalah yang agung dan mulia ini pertanyaan buat kita sederhana kita yang hari ini tidak ada yang memuji Allah dan Rasulnya tidak memuji kita kecuali jika keimanan yang kuat raksih di dalam tubuh kita maka itu maka itu yang akan menjadi nilai plus kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala inna akramakum indallahi atkakum dan tentu pertanyaan sama kita sekali lagi mesti dan harus kita koreksi diri kita jauhi nifak ya takut dan khawatir kita akan nifak dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang tadi kita baca menyebutkan diantara muara usul min usul nifak ya diantara asas dan muara nifak al-amali itu jika berbicara dia berdustah dan apabila diberi amanah dia dia khianati kemudian dan apabila bersengketa atau bermusuhan melakukan sebuah tindakan fajar yaitu sesuatu yang diluar dari kebenaran maka ini tentu menjadi koreksi buat kita dan murojaah buat kita semua lihatlah dalam kehidupan kita sehari-hari hindari perbuatan dusta hindari yang namanya khianat dan hindari yang namanya apa namanya ingkar janji ingkar janji karena itu merupakan salah satu diantara ciri diantara ciri-ciri munafik baik saudaraku yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala semoga apa yang menjadi bacaan kita ini bermanfaat wallahu ta'ala alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati